Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan membuat tentunya global mendesak negara-negara besar yang memiliki kuasa dan juga daya untuk bisa mengakhiri dan juga membuat perdamaian di timur tengah sana. Bagaimana tidak salah satunya negara tersebut adalah Amerika Serikat yang juga didesak baik dari internal negaranya dan juga dari eksternal atau secara global didesak oleh negara-negara lainnya. Termasuk rival terberat dari Amerika Serikat yaitu China yang juga turut mendesak Joe Biden untuk bisa melakukan tindakan yang nyata untuk bisa membuat kedamaian di timur tengah atau melakukan yang terbaik, jalan terbaik untuk Israel dan juga Palestina. Seperti apa sebenarnya dilema di dalam seorang Biden atau Joe Biden? Kita ulas hari ini, konflik Israel-Palestina, Biden dilema. Kenapa bisa dikatakan Biden dilema? Karena memang mendapatkan tekanan dari berbagai negara termasuk diantaranya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar konflik Israel-Palestina segera diselesaikan. Kita tahu Amerika Serikat adalah mitra, bukan lagi mitra, sahabat dekat, best friend dari Israel ya. Karena kaki tangan Israel memang ada di dalam Amerika Serikat ya. Berbagai macam bisnis ataupun mungkin juga termasuk diantaranya hubungannya sangat dekat lah pokoknya. Mirip adik dan juga kakak antara Amerika Serikat dan juga Israel. Dan diketahui bahwa Biden itu sudah menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebanyak kurang lebih tiga kali. Dan telpon terakhir dari Biden adalah meminta untuk menghentikan serangan dan melakukan gencatan senjata. Kenapa meminta menghentikan serangan dan melakukan gencatan senjata? Karena ketika melakukan serangan otomatis yang disasar itu random ya. Bisa saja warga sipil yang terkena dan juga ya seperti kita ketahui hingga saat ini adalah korban warga sipil begitu banyak berjatuhan di Palestina. Maka dari itu Joe Biden meminta agar terjadi gencatan senjata. Agar jelas begitu antara Israel dan juga Hamas begitu ya yang merhadapan bukan warga sipil yang menjadi korbannya. Tapi di satu sisi juga sebenarnya agak cukup dilema juga kalau kita melihat posisi Amerika Serikat. Kenapa? Karena di satu sisi Biden itu ternyata setuju untuk penjualan senjata ke Israel. Kita tahu Amerika Serikat menjadi negara industri senjata api terbesar juga di dunia. Maka dari itu memasok juga senjata kepada Israel. Dan sudah ditanda tangani adalah jual beli perjanjian senjata berpemandu presisi. Sebenarnya untuk jual beli senjata berpemandu presisi ini sudah dilakukan perjanjiannya itu sudah sejak lama sebenarnya. Dan bukan kali ini saja karena kita tahu memang antara Israel dan juga Amerika Serikat memiliki hubungan yang erat ya. Jadi di satu sisi ada indikasi bahwa Amerika Serikat itu mendukung Israel untuk melakukan gencatan senjata. Tetapi didukung juga untuk persenjataannya dengan menjual senjata berpemandu presisi senilai 10,5 triliun rupiah. Kalau kita rupiahkan dengan kurs kurang lebih 14.300 ya. Nah dengan tentunya hal ini yang terjadi ini mendapat kritikan dari berbagai macam pihak yang dilakukan oleh Joe Biden dengan meminta untuk melakukan gencatan senjata tapi di satu sisi juga menjual senjata kepada Israel. Kita lihat sama-sama ya. Nah kritik terhadap Joe Biden sebenarnya terjadi bukan cuma di luar negeri atau secara global begitu. Tapi juga kritik dilakukan oleh dalam negeri Amerika Serikat atau orang-orang yang berada di dalam negeri Amerika Serikat termasuk di antaranya misalnya Bernie Sanders. Kita tahu ya kritik dilakukan oleh Bernie Sanders ini sangat-sangat jelas dituliskan di Twitter atau di tweet, di tweetkan oleh Bernie Sanders beberapa hari yang lalu. Satu hari yang lalu, dua hari yang lalu kalau kita lihat untuk Twitter atau tweetan dari Bernie Sanders ini. Kita garis bawahi yang paling sebenarnya menarik perhatian dunia adalah yang di sini. We must also take a hard look at nearly 4 billion US dollar a year in the military aid to Israel. It is illegal for us atau US aid to support human right violation. Nah ini kelihatan bahwa ternyata Amerika Serikat itu memberikan dana ya bisa dikatakan mentransfer dana kepada militer Israel per tahunnya 4 miliar US dollar. Ini sebagai transfer tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Israel. Dan ini harus dihentikan menurut seorang Bernie Sanders. Kenapa? Karena ini sama saja mendukung atau men-support pelanggaran HAM yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh Israel. Ternyata kritiknya juga datang dari dalam negeri Amerika Serikat. Bukan dari Bernie Sanders saja. Karena Ilhan Omar selaku anggota Kongres dari Partai Demokrat atau anggota DPR dari Partai Demokrat daerah pemilihannya Minnesota juga memprotes apa yang dilakukan Joe Biden. Karena kita tahu beberapa hari yang lalu Joe Biden melakukan orasi atau pidatonya tanpa menyebutkan nama Palestina yang bisa dikatakan menjadi korban juga ya. Nah, Ilhan Omar mengatakan bahwa tidak disebutkan sehjarah, tidak disebutkan serangan terhadap Al-Aqsa dan juga Anda tidak memprioritaskan hak asasi manusia dan berpihak pada pekerjaan yang menindas. Protes keras juga dilakukan oleh Ilhan Omar, anggota Kongres Partai Demokrat dari daerah pemilihan Minnesota. Selanjutnya juga ada Alexandria Ocasio-Cortez, ini anggota Kongres juga. Partai Demokrat, partai yang menjadi atau pengusung Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat. Alexandria ini merupakan anggota DPR atau Kongres Amerika Serikat dari daerah pemilihan New York. Alexandria juga memprotes keras apa yang menjadi pernyataan Biden beberapa hari terakhir yang mengatakan bahwa pernyataan Biden itu tidak jelas seperti tanpa konteks atau pengakuan tentang apa yang memicu sebenarnya siklus kekerasan yaitu pengusiran orang-orang Palestina dan serangan terhadap Al-Aqsa. Merendahkan martabat orang Palestina dan menyiratkan bahwa Amerika Serikat akan melihat ke arah lain dalam pelanggaran hak asasi manusia. Posisi Joe Biden aman sangat tertekan, baik secara eksternal dan juga internal. Dari tubuh partai Demokrat saja yang menjadi partai yang mengusung Joe Biden turut mendorong agar tentunya Joe Biden betul-betul harus jeli melihat permasalahan antara Israel dan juga Palestina tanpa tentunya mengesampingkan yang namanya hak asasi manusia apalagi orang-orang Palestina yang terusir dari tanah mereka. Itu pesan dari Ilhan Omar dan juga Alexandria dan juga Bernie Sanders yang menggaris bawahi bawah harus dihentikan transfer dana militer dari Amerika Serikat kepada militer Israel 4 miliar USD setiap tahunnya. Nah bukan cuma dalam negeri saja, ternyata Biden juga mendapat tekanan dari eksternal atau luar negeri. Kita tahu ya, salah satunya adalah dari perserikatan bangsa-bangsa Antonio Guterres, Sekjen PBB mengatakan bahwa konflik kekerasan itu sudah sangat mengerikan dan mendesak gencatan senjata. Putaran terakhir kekerasan ini hanya melenggangkan, melanggengkan siklus kematian dan juga kehancuran dan keputus asaan dan mendorong lebih jauh ke cakrawal harapan untuk hidup berdampingan dan perdamaian. Jadi PBB juga menyerukan agar dilakukan gencatan senjata agar selama ini serangan Israel kepada Palestina tidak salah sasaran bukan warga sipil yang menjadi korban artinya hadap-hadapanlah antara Hamas dan juga tentunya militer dari Israel. Selain itu tekanan juga kritik keras dilakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengatakan bahwa Biden mengukir sejarah dengan darah artinya kalau Joe Biden juga tidak memiliki sikap yang jelas atau mungkin tidak punya keinginan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan juga Palestina ya sama saja sebenarnya Biden menjadi salah satu pelaku sejarah yang berkontribusi terhadap apa yang terjadi di Israel dengan Palestina karena kita tahu ya Israel itu ya yang mungkin saja dalam tanah kutih bisa memberikan tekanan lebih kuat gitu adalah Amerika Serikat karena sahabatnya seperti saudara antara Amerika Serikat dan juga Israel. Nah selanjutnya dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara Joko Widodo Presiden Republik Indonesia lalu Sultan Hassana Bolkia Sultan Brunei dan juga Muhyiddin Yassin ini Perdana Menteri Malaysia turut juga satu suara, satu kata bahwa sebenarnya Palestina harus dibela atau mungkin diberikan kemerdekaan selama ini warga-warga Palestina yang terusir dari tanah mereka harus dikembalikan dan juga tindakan yang dilakukan oleh Israel dengan menggunakan kekerasan dan juga melakukan serangan yang ternyata menyasar warga sipil atau mengenai warga sipil itu adalah sebuah tindakan yang tidak benar. Nah bagaimana posisi negara-negara yang jauh lebih bisa dikatakan lebih besar ya daripada negara-negara ini atau dari Turki, Indonesia, Brunei dan juga Malaysia kita tahu China yang menjadi rival utama dari Amerika Serikat baik dari ekonomi dan juga besarnya jumlah penduduk kita tahu ya nah China ini posisinya juga amat sangat strategis dan dilirik oleh beberapa negara-negara lainnya termasuk diantaranya apa sih sebenarnya yang China akan lakukan bagaimana sikapnya apakah akan berdiri bersama Amerika Serikat dengan Israel atau mungkin justru membuat sebuah kelompok baru begitu yang bisa dikatakan karena saat ini China juga sedang ingin perhatian dunia juga terhadap dia maka dari itu apakah posisinya juga akan berseberangan dengan Amerika Serikat agar mendapatkan juga simpati dunia kita lihat sama-sama ya jadi menurut juru bicara kementerian luar negeri China Xiaolian itu mengatakan bahwa kami menyuruhkan Amerika Serikat untuk memikul tanggung jawabnya dan mengambil posisi yang tidak memihak untuk mendukung dan juga mendukung dan memainkan perannya dalam mendinginkan situasi dan juga membangun kembali kepercayaan untuk solusi politik memang China itu saat ini di posisi Dewan Keamanan PBB sedang menjadi ketua begitu untuk Dewan Keamanan PBB karena bergilir begitu ya untuk penunjukkan ketuanya Xiaolian artinya posisi China berada di seberang Amerika Serikat tidak mendukung Amerika Serikat dan berharap ada penyelesaian konflik karena mendorong Amerika Serikat memainkan peran konstruktif untuk mengakhiri konflik menyuruhkan Amerika Serikat juga berhenti memblokir upaya PBB menyelesaikan konflik dan mendesak gencatan sejata dan pemberian bantuan kemanusiaan terhadap Palestina kalau Anda lihat Twitter dari Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel ini memang sudah metweet begitu ya suatu unggahan jadi mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Palestina itu adalah sebuah serangan teroris terhadap Israel ada beberapa negara-negara yang dimention oleh Benjamin Netanyahu termasuk diantaranya adalah Amerika Serikat, Albania, Australia, Bosnia, Hergezovina Brazil, Bulgaria, Kanada, Colombia, Ciprus, Czech Republic, Georgia, Germany, Guatemala lalu Honduras, Hungaria, Italia, Lituania, Moldova, Netherlands atau Belanda lalu Makedonia, Paraguay, Slovenia dan juga Ukraina serta Uruguay inilah negara-negara yang berada bisa dikatakan berdiri bersama Israel mendukung apa yang dilakukan Israel selama ini nah tentunya posisi Joe Biden sedang galau begitu atau tidak enak sebenarnya dilema antara seperti apa sebenarnya yang akan dilakukan Joe Biden harapannya sebenarnya Amerika Serikat negara yang besar dan memiliki hubungan yang erat dengan Israel bisa membuat solusi dan juga membantu jalan keluar apa yang terjadi di konflik Israel dan juga Palestina terima kasih telah menonton skype